10 adab dan akhlak muslimah yang harus kalian tahu Nomor 10 banyak yang gak ngelakuin Yang pertama, berpakaian syarih, berhijab, atau jilbab Sebagai muslimah, wajib berpakaian sesuai syariat Karena ini adalah perintah Allah Ta'ala bagi kaum hawa Memakai hijab bukan hanya menjauhkan seorang wanita dari fitnah Tapi bisa juga sebagai peminimalisir dari penyakit-penyakit bahaya Seperti kanker kulit dan yang lainnya Nomor 2, menjaga lisan Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW Siapakah orang muslimah yang paling baik Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya Yang ketiga, bergaul dengan wanita yang soleha Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Yang keempat, menjaga jarak dengan yang bukan mahrumnya Allah berfirman Dan janganlah kamu mendekati zina Zina itu sungguh suatu perbuatan kecil dan suatu jalan yang buruk Quran Surat Al-Isra ayat 32 Di ayat tersebut, Allah tidak hanya melarang dari zina Bahkan Allah juga melarang semua hal yang dapat menghantarkan seseorang untuk berbuat zina Yang kelima, selalu introspeksi diri sendiri Atau muhasabah Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat Dan bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran Surat Al-Hashr ayat 18 Yang keenam, Tawadu Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat Tawadu Janganlah seseorang menyumbungkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain Hadis riwayat Muslim nomor 2865 Yang ketujuh, Mencari suami yang baik Dari Abu Hatim Al-Muzani, Rasulullah SAW juga bersabda Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan ahlaknya Maka nikahkanlah ia Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi Hadis riwayat Tirmizi nomor 1085 Yang kedelapan, Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Ujian Allah itu pasti Allah berfirman Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu Agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu Dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu Quran Surat Muhammad ayat 31 Yang kesembilan, Menjaga pandangan Allah Ta'ala berfirman Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat Quran Surat An-Nur ayat 30 Yang kesepuluh, Memperbanyak istighfar Barang siapa memperbanyak istighfar Niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya Kelapangan untuk setiap kesempitannya Dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Hadis riwayat Ahmad